Putri Candrawati tak sudi jadi saksi Verdi Sambo. Ingin selamatkan diri sendiri? Dengan lantang, Putri Candrawati akhirnya menolak menjadi saksi Verdi Sambo. Sidang kasus memenuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat masih terus berkulir. Pada hari Selasa 3 Januari 2022 lalu, agendanya adalah Verdi Sambo dan Putri Candrawati dijadwalkan saling bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Putri Candrawati tak sudi jadi saksi buat sang suami Verdi Sambo atas kasus yang menewaskan Brigadir J ini. Meski jadi saksi meringankan, rupanya Putri Candrawati tak sudi jadi saksi buat suaminya. Hal ini menjadi pasca Putri Candrawati berkonsultasi dengan penasehat hukum dan akhirnya ia menyatakan tak sudi jadi saksi meringankan Verdi Sambo. Saudara terdakwa dalam hal ini akan menjadi saksi untuk suami saudara, tanya hakim ke Putri Candrawati. Mohon izin yang mulia, saya tidak bersedia menjadi saksi untuk suami saya, Ungka Putri Candrawati. Hakim pun tak mempertanyakan dan menerima jawaban Putri Candrawati. Hakim kemudian menjelaskan jika tak ada dalam berkas, Putri Candrawati tak mau jadi saksi Verdi Sambo. Baik, terima kasih, kata hakim. Bukannya mau selamatkan diri, rupanya Verdi Sambo juga menyatakan hal yang sama. Saya tak perlu jadi saksi untuk istri saya, kata mantan Kadif Propang Polri ini. Karena ini tidak ada dalam berkas, mereka berdua tidak mau menjadi saksi, lanjut hakim. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso juga tidak mempermasalahkan Verdi Sambo yang memilih tak memberikan kesaksian bagi Putri Candrawati. Sesuai dengan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, hal ini memang diperbolehkan untuk tetap dinyatakan terlebih dahulu. Oke, jadi memang juga di dalam KUHP diatur bahwa saudara punya hak untuk mengundurkan diri. Tapi di persidangan ini kami harus pertanyakan sikap saudara, kata hakim Wahyu Imam Santoso. Kasus Verdi Sambo dan Putri Candrawati, minggu pertama Januari 2023, memiliki agenda dari saksi ahli pidana Said Karim dari Universitas Asanuddin. Ahli pidana Said Karim jadi saksi meringankan Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Pada dakwaannya, Verdi Sambo dan Putri Candrawati dijerat pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP Junto 55 dan 56 KUHP. Ada pun ancaman hukuman untuk Verdi Sambo dan Putri Candrawati maksimal mati atau penjara seumur hidup dan serendah-rendahnya 20 tahun penjara. Dari kasus ini, Verdi Sambo dan Putri Candrawati libatkan orang lain yakni bawahannya Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kemudian ada perintangan penyidikan dari kasus ini yaitu Nah, bagaimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya hanya di channel Abinfo. Terima kasih telah menonton!